Hai Sidultuber Albania merupakan salah satu negara yang terletak di Eropa bagian Tenggara. Ibu kota Albania berada di Tirana. Nama Albania sendiri jika diartikan berarti tanah elang. Hal itu sejalan dengan bendera nasional Albania yang bergambar elang hitam berkepala dua dengan latar belakang berwarna merah. Bendera ini pernah digunakan oleh Skanderburg pada abad ke-15 ketika memimpin pemberontakan melawan Ottoman. Nah, untuk mengenang jasa Skanderburg, maka bendera tersebut dijadikan sebagai bendera nasional. Sementara itu, masyarakat Albania suka menyebut diri mereka sebagai Shittaret, yang artinya anak-anak elang. Inilah alasan Albania disebut juga sebagai negara elang. Selain benderanya yang memiliki sejarah panjang, masih banyak fakta menarik mengenai Albania yang harus kalian ketahui. Penasaran? Mari tonton terus video ini sampai habis. Profil Negara Albania Albania adalah sebuah negara yang terletak di benua Eropa bagian selatan. Pada tahun 1912, Albania mendeklarasikan kemerdekaannya dari Kesultanan Usmania yang menguasainya sekitar 527 tahun. Namun pada Perang Dunia II, Albania ditaklukkan oleh Italia pada tahun 1939 dan diduduki oleh Jerman pada tahun 1943. Partisan Albania kemudian mengambil alih negara ini pada tahun 1944 dan bersekutu dengan Uni Soviet hingga tahun 1960 dan bersekutu dengan Tiongkok hingga tahun 1978. Luas wilayah Albania adalah sebesar 28.748 km dengan jumlah penduduk lebih dari 3 juta jiwa. Sistem pemerintahan yang dianud oleh Albania adalah sistem pemerintahan Republik Parlementer di mana kepala negaranya adalah seorang presiden yang dipilih oleh majlis dengan masa jabatan 5 tahun. Sedangkan kepala pemerintahan Albania adalah Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden atas usul dari Partai Mayoritas atau Koalisi Partai di Majlis. Untuk saat ini, Presiden Albania dijabat oleh Ilir Meta Sedangkan Perdana Menterinya dijabat oleh Edi Rama. Memiliki Bahasa Tertua Bahasa yang resmi di negara ini adalah Bahasa Albania dan sekitar 98,7 persen penduduknya berbahasa Albania. Bahasa Albania dibagi menjadi dua dialek. Pertama, Gek yang dipakai di daerah utara dan Tosk yang dipakai di daerah selatan. Kedua dialek ini dipisahkan oleh Sungai Skumbin di tengah Albania. Menariknya, Bahasa Albania termasuk ke dalam salah satu dari sembilan bahasa Indo-Eropa dan merupakan bahasa tertua di benua ini. Orang-orang Albania juga menggunakan bahasa lain untuk berkomunikasi sehari-hari seperti Armenia, Baltuslavik, Hellenis, Indian, Iran, Itali, dan Celtic. Sayangnya di negara ini sangat sulit untuk menemukan orang yang mahir berbahasa Inggris. Negara Atheis Pertama Albania adalah satu-satunya negara di Eropa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Menurut sensus tahun 2011, 54,95% dari jumlah penduduk beragama Islam Sunni, sementara 2% lainnya mengikuti Bektasisme, salah satu tarekat dari Sufisme. 21,56% penduduk beragama Kristen menjadikannya sebagai agama terbesar kedua di Albania, sementara sisa penduduknya mengikuti agama lain atau tidak beragama. Sebelum Perang Dunia II, 58% dari jumlah populasi beragama Islam, 21% Kristen Ortodoks, 11% Kristen Katolik, dan 10% Kristen Protestan. Persebaran Islam di Albania disebabkan oleh pemerintahan Kesultanan Usmania dari abad ke-15 hingga 20 yang menguasai daerah Balkan hingga bangkitnya nasionalisme daerah Balkan setelah kemerdekaan Yunani. Republik dan kerajaan yang memerintah di Albania dari tahun 1912 hingga 1945 tidak menetapkan agama resmi dan melemahkan peran ulama dan klerus dalam kehidupan sehari-hari. Kebijakan ini dibawa semakin jauh pada pemerintahan komunis setelah kemerdekaan Albania dari Jerman Nazi, di mana pemerintah melarang praktik agama dengan ancaman hukuman penjara, menghancurkan tempat-tempat ibadah, dan menyatakan Albania sebagai negara ateis pertama di dunia. Alhasil, setelah kejatuhan komunisme pada tahun 1991, sebagian besar penduduk Albania bisa dibilang hanya mengidentifikasi agama mereka pada nama saja. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, mereka adalah ateis. PEMELUK AGAMA YANG SALING BERGANDENGAN TANGAN Albania adalah negeri yang diapit dua negara agama, yakni Yunani di selatan dan Italia di sebelah utara. Yunani mengidentifikasi diri sebagai pemeluk ortodoks timur dan Italia adalah katolik. Tapi agama yang paling banyak dianud di Albania adalah Islam dan Kristen, dengan jumlah muslim lebih dari setengah jumlah total penduduknya. Sifat toleransi Albania memang patut diajungi jempol. Di sana, gereja-gereja dan masjid-masjid seringkali berada di jalanan yang sama. Dan pernikahan antaragama diterima secara luas dalam budayanya. Bahkan pada kunjungan Paus Franciscus pada tahun 2014, pemimpin gereja katolik itu memuji negeri di Semenanjung Balkan ini atas toleransi beragama mereka yang terkenal. Selama bidatonya di Tirana, Albania, Paus Franciscus memuji Hidup berdampingan secara damai? Ini khususnya pada saat-saat seperti sekarang di mana semangat agama yang murni dirusak oleh kelompok ekstrim dan di mana perbedaan agama diputarbalikkan. Kenyataannya memang Albania telah lama dipandang sebagai tempat yang mencerminkan toleransi agama dan keharmonisan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. selamat menikmati. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.